Intro Desember 1996, tim nasional mencatat sejarah untuk pertama kalinya tampil di arena Piala Asia. Namun sejarah ini menelan korban dengan cederanya pemain masa depan Yayen Tumena, di samping Jagegawang Kurnia Sandi. Yayen bahkan terpaksa absen dari lapang hijau lebih dari setahun. Kini Yayen hanya bisa menyesali nasibnya. Kendati cederanya mulai hampir pulih namun ia belum bisa turun bertanding karena merasa masih trauma. Untuk kembali ke rumah seperti dulu itu mesti aktif kembali dengan tim dan bergabung kembali ya. Saya rasa keputusannya yang saya ambil saat sekarang ya begitu ini. Sambil menunggu bagaimana saatnya saya bisa tampil semaksimal mungkin kayak dulu lagi. Mudah-mudahan ya dalam beberapa bulan ini, apalagi ini kompetisi bisa diundur, saya bisa berbenah diri dan mempersiapkan diri untuk bisa tampil lagi. Absen dari kompetisi, Yayen menyebutkan diri dalam kegiatan kampus. Kuliahnya di jurusan akutansi STIE-GPUT Ujung Pandang yang sempat terbengkalai, kini ditekuninya kembali. Apalagi ia memperoleh dukungan penuh dari pihak kampus. Iyeng itu anak kami, mahasiswa kami, sekarang pemain PSM. Dia mendapat keringanan atau dispensasi. Alangguan kuliah itu bisa kami bebaskan. Kalau tidak mengikuti ujian, kalau ada pertandingan di luar, itu boleh mengikuti ujian sesulan. Bukan segini saya, tetapi hampir semua mahasiswa yang demikian itu, penggawai upamayan seuntar turnai, kami berikan ujian sesulan. Ladang mata pencarian Yayen juga tak langsung hilang karena absen dari kompetisi. Sebab Yayen masih tercatat sebagai karyawan di Puskut Hasanuddin. Kesibukan ini dia peroleh berkat bantuan pengurus PSM dan ayah angkatnya di ujung pandang, Hamka Kadi. Saya sudah menganggap dia sebagai anak ya. Walaupun tidak ada hubungan darah, saya sudah menganggap dia sebagai anak angkat. Tidak ada perbedaan dengan adik-adik mereka. Saya kadang-kadang siapkan di rumah, saya sudah siapkan. Kadang-kadang kendaraan juga saya pakai dengan adik-adik. Tidak ada hubungan timbal balik. Kendati Yayen berasal dari Sumatera Barat, di ujung pandang ia tidak sendiri. Sejak dua tahun lalu, ia ditampung oleh keluarga Hamka Kadi sebagai anak angkat. yang terakhir akan terlalu godtang, atau tidak. Enak. Dila Yayen. Dila Yayen, makannya banyak. Pertama sekali, makanan ujung pandang ya, kayaknya masih susah di lidahnya Yayen. Tapi kita selalu menyarankan, Coba deh, Makan sedikit-sedikit. Akhirnya dia terbiasa. Tapi namanya kan makanan saya gitu ya, suka makan pedas, jadi kayaknya nggak ada masalah. Jayen Tumena memang tidak harus laru dengan cederanya. Semangatnya tetap membara untuk kembali tampil sebagai pemain andalan tim nasional. Kini dukungan publik sepak bola nasional sangat diharapkan agar anak indarung ini bisa kembali membela merah putih. Terima kasih telah menonton!